Fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Live Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode kuis. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positif emosien, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Selamat pagi, selamat datang di Virtual Room acara onboarding session pada pagi hari ini. Saya Gina Gustan, saya MC Anda hari ini. Saya sangat senang sekali sudah melihat hampir 100 peserta yang berada di Virtual Room pada pagi hari ini. Calon-calon Virtual Reality Ambassador yang tergabung dalam satu program kerjasama dan kolaborasi antara Milea Lab dan Lentera Edu. Sekali lagi, selamat datang Bapak dan Ibu, selamat bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, onboarding session ini sebelum nanti kita masuk sesinya, saya akan jelasin dulu sedikit bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada Bapak dan Ibu calon Virtual Ambassador tentang programnya seperti apa sih, nanti apa yang ingin kita capai dan bagaimana detail-detail yang nanti akan disampaikan pada sesi ini. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk pada sesi itu, saya ingin mengundang Ibu Juliana. Selamat pagi, Ibu Juliana. Halo, selamat pagi, Ibu Gina. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Ya, untuk nanti memberikan sekapur siri sepatah dua patah kata memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman calon Virtual Reality Ambassador ini supaya nanti dalam menjalankan programnya akan lebih semangat dan akan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, seperti yang mungkin teman-teman Virtual Reality Ambassador di sini ketahui, Ibu Juliana merupakan Head of Program dari Putra Sampurna Foundation. Baik, Ibu Juliana, silakan. Oke, selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi, Mas Ande. Selamat pagi, teman-teman Milialet. Selamat pagi, relawan calon VR Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini walaupun secara daring. Secara khusus, saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon VR Ambassador sebanyak 128 orang yang telah dipilih dari 500 kandidat yang mendaftar. Jadi, Bapak-Ibu sangat luar biasa sekali sehingga Bapak-Ibu sekarang sudah berada di sesi ini. Seperti yang teman-teman ketahui hari Kamis lalu, tepatnya tanggal 21 Januari, kita telah melakukan peluncuran program VR Ambassador secara virtual. Nah, program ini merupakan bentuk kerjasama antara Putra Sampurna Foundation School Development Outreach melalui Lentera Edu dan teman-teman dari Milea Lab serta para relawan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Program ini, kalau saya boleh flashback sedikit, diawali dengan kecemasan. Diawali dari sebuah kecemasan karena kami melihat gap pengetahuan siswa yang semakin tinggi. Terlebih lagi di masa pandemik ini. Kecemasan ini akhirnya membawa kami, Lentera Edu, bersama dengan mitra kami, Milea Lab, yang memang satu visi dan bersama dengan Bapak Guru, Ibu, relawan di sini untuk bergerak bersama meminimalisir gap tersebut melalui pengembangan media ajar berbasis VR. Nah, program ini juga merupakan salah satu upaya kita bersama untuk membuka wawasan para guru dan pegiat pendidikan lainnya dalam pembelajaran yang mengintegrasikan TIK serta meningkatkan akses terhadap raga media yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan belajar siswa sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih otentik. Banyak sekali, Bapak Ibu Guru, kekhawatiran para guru akan tergantikan oleh teknologi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan khawatir. Teknologi tidak akan menggantikan peran guru. Pertanyaannya adalah sekarang bagi kita semua, apakah kita sebagai para guru dan pegiat pendidikan mau berjalan, beriringan dengan teknologi, mau terus berinovasi, mau menguasai teknologi sehingga kita dapat membuat sebuah karya baru. Nah, karya baru di sini bukan berarti Bapak Ibu nanti pada akhir akan membuat sebuah robot ya, tapi lebih ke pendekatan, metode, cara pikir, proses pembelajaran yang tidak monoton sehingga nanti akan mengakselerasi hasil belajar siswa. Nah, melalui program VR Ambassador ini diharapkan Bapak Ibu dapat menjadi agen perubahan, menjadi katalisator yang dapat mempercepat laju perubahan dalam dunia pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu, para calon VR Ambassador, kami sangat mengharapkan komitmen untuk terus Bapak Ibu dapat mengikuti program ini mulai dari awal hingga akhir dan nanti dapat mendiseminasikannya kepada peserta guru atau kepada para pegiat pendidikan lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Mari kita bersahabat lebih erat dengan teknologi Bapak Ibu, berpacu lebih cepat dan menambah daya doblak dalam melakukan sebuah perubahan dalam pendidikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Juliana untuk semangatnya kepada calon Virtual Reality Ambassador kita. Nah, tadi kita sudah mendengar sepatah dua patah kata dari Ibu Juliana. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Andes Rizky untuk memberikan kata sambutan juga motivasi kepada teman-teman calon Virtual Reality Ambassador. Nah, seperti yang teman-teman kalau kemarin sudah pernah hadir di acara peluncuran, Bapak Andes ini adalah Direktur Utama dari Sinta VR yaitu yang menginisiasi pengembangan teknologi Virtual Reality di dunia pendidikan. Selamat pagi, Pak Andes. Selamat pagi. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Mbak Gina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semuanya untuk semua para pendidik dan penggiat pendidikan yang bergabung di program 100 VR Ambassador yang di inisiasi oleh Lentera Edu dan juga Milialab dan didukung oleh Kementerian Riset dan Pendidikan BRIN dan juga Kementerian Perindustrian melalui Dirjen IKMA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Lentera Edu tim Ibu Juli, Mbak Gina, Mbak Wardah dan tim-tim di belakangnya yang sangat suportif untuk mengejukan pendidikan Indonesia terutama teknologi pendidikan. Nah, saya akan memulai dari satu kalimat yang saya sering baca dari pakar ekologi ya, bahwa kita ini tidak mendapatkan apa yang kita hidup sekarang zaman ini itu untuk kita tapi sebenarnya kita meminjamnya meminjamnya dari anak cucu kita so karena kita meminjam artinya kita harus mengembalikan kepada mereka nah, mengembalikannya tentu dalam hal-hal yang kebaik jadi kita hidup sekarang yang nantinya tujuannya adalah untuk memberikan zaman yang lebih baik lagi kepada anak-anak cucu kita kepada murid-murid kita kepada situasi sebi kita yang nantinya 5-10 tahun 15 tahun ke depan mereka sudah bisa hidup dengan zaman yang memang cocok untuk mereka nah untuk mempersiapkan itu sebenarnya bukan nanti bukan tahun depan bukan dua tahun lagi bukan nunggu sampai semuanya berubah tapi kita semua disini setuju bahwa kita harus memulainya sekarang so this is the moment this is why we're starting and kenapa kita mengikuti apa namanya program VR ambasador ini karena memang tujuan kita adalah memberikan kepada generasi pendudus sebuah metode pembelajaran yang memang cocok untuk mereka sehingga nantinya bisa cocok untuk pengembangan dirinya mereka di tahun-tahun berikutnya gitu jadi kalau aku juga mengutip dari laporan World Economic Forum Oktober 2020 yang dirilis tahun 2025 skill-skill yang dibutuhkan atau emerging skills di secara global ataupun secara secara apa di Indonesia gitu ya itu mengalami perubahan yang signifikan dari mungkin misalkan pas jaman kita sekolah gitu ya pas jaman kita kuliah sekolah lah misalkan dulu kita oke kita bisa menghafal kita bisa menghitung cepat kita bisa apa namanya menjawab SI dengan cepat gitu kan dan panjang gitu nah itu adalah kompetisi kompetisi kita tapi lima tahun lagi semuanya sudah berubah emerging skills yang dibutuhkan adalah yang pertama creative thinking complex problem yang paling utama ya creative thinking complex problem solving dan juga analytic gitu ya creative and analytic thinking so tiga hal ini yang sebenarnya kita bisa bilang harus mempunyai suatu metode yang memang cocok untuk anak-anak untuk mendapatkan skill ini nah salah satunya metode yang akan kita pelajari sama-sama adalah bagaimana cara kita nanti bisa memberikan pelajaran yang bermakna kepada anak-anak didik kita dengan menggunakan teknologi virtual reality jadi selamat kepada bapak ibu semua peserta virtual reality ambassador bahwa kita tidak akan tidak hanya belajar bagaimana sih membuat VR untuk pendidikan tapi lebih kepada membuat VR dan bagaimana mengaplikasikannya kepada anak-anak didik kita supaya semuanya cocok dan kita bisa meningkatkan pencapaian pengajaran kita plus kita juga bisa memberikan inspirasi positif kepada mereka sehingga mereka mempunyai menambah keinginan mereka untuk mempelajari hal-hal yang mereka lihat di dalam dunia virtual tersebut jadi mari yuk kita semangat kita menyongsong perubahan karena semua yang ada di sini saya percaya adalah pioneer-pioneer teknologi pendidikan semua adalah guru dan penggiat pendidikan yang sangat hebat dan kita mempunyai visi yang sama sehingga kami dari Lentera Edu dan juga Milialab berharap bahwa kita akan bisa terus lanjut diri program ini dan juga kita bisa menularkan praktik-praktik baik dengan teknologi virtual reality di dalam dunia pendidikan Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sekali Pak Andes untuk semangat dan motivasinya bagi teman-teman yang sudah tergabung sebagai calon virtual reality ambasador pasti teman-teman di sini sudah tidak sabar ingin mendengar mengenai program ini apa sih nanti gimana ya dikasih pembekanan apa ya pasti udah pada pengen tahu nih nanti akan gimana dan ngapa-ngapain aja yang pasti seru dan akan bermanfaat banget menambah keilmuan Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir bersama saya juga salah satu orang di balik program ini dalam perancangan programnya yaitu Ibu Iwanita Sabdani selamat pagi Ibu Iwanita selamat pagi Bapak Ibu semuanya dari seluruh Indonesia selamat pagi teman-teman Lentera Edu dan teman-teman Melia Lab oke selamat pagi nah Ibu Iwanita sebentar lagi akan memberikan paparan terkait detail program-program yang akan masuk ke dalam serangkaian program virtual reality ambasador ini tanpa menunggu lebih lama lagi Ibu Iwanita silakan terima kasih oke saya pada pagi hari ini akan dibantu menafigasi presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Al Fajri terima kasih Pak Al oke baik kembali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu guru teman-teman komunitas yang sudah berhasil menjadi peserta dari VR program VR ambasador nah biasanya Bapak Ibu kalau kami membuat sebuah program ini saya melihat banyak sekali mantan-mantan bukan mantan ya relawan-relawan dari Lentera Edu dan Putra Sampurna Foundation serta Melea Lab juga sebelumnya ini pasti tahu kalau kita membuat program pasti saat pertamanya setelah kick off itu akan ada onboarding session onboarding session ini tujuannya adalah untuk sekali lagi untuk sekali lagi meyakinkan Bapak Ibu apakah saya tetap mau berkomitmen untuk join program ini atau tidak gitu ya jadi kami menghindari yang kayaknya kalau nanti kan saya kasih lihat timeline nih Bapak Ibu wah saya gak bakalan bisa nih karena saya sibuk sekali nah itu bisa berpikir lagi dan memberikan kesempatan kepada mungkin VR-VR calon VR-VR ambasador yang lain yang mau mendaftar tapi waktu itu kuotanya sudah habis karena memang sebenarnya kami membuka untuk sekian orang namun sekarang sudah bahkan lebih ya 100 sekarang totalnya 128 dan yang sudah confirm sekitar 100 orang nah Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan penjelasan dari saya dan dari Mas Andes kalau merasa wah ini timelinenya terlalu mepet bagi saya yang sibuk dan sebagainya nah boleh masih diberikan kesempatan untuk berpikir lagi tapi tentu saja kami berharap Bapak Ibu semuanya akan terus semangat mulai dari awal hingga akhir banyak juga nih Bapak Ibu yang meragu akan kemampuan diri sendiri aduh Bu saya takutnya gak sanggup kalau masalah keterampilan skills semuanya bisa kita belajar bersama namun kalau komitmen kuncinya ada di Bapak Ibu sendiri oke next slide ya ini kemarin saya lihat data terakhir ada 128 peserta calon VR ambasador dan sudah kalau boleh dihitung-hitung itu kayaknya 34 provinsi semuanya masuk walaupun kabupatannya banyak Bapak Ibu kabupaten kecil-kecil jadi saya senang sekali bisa merepresentasikan masing-masing wilayah Indonesia dan seperti yang tadi ada di videonya milialet saya suka banget kata-katanya mendemokrasikan teknologi jadi semuanya bisa mencoba oke lanjut sebelum kita mulai tak kenal maka tak sayang maka kali ini saya mau memperkenalkan dulu siapa sih Putra Sampurna Foundation apa sih Lentara Edu takutnya kan Bapak Ibu misalnya waduh ini mirip sama sesuatu nih atau wah yang rame itu ya nah sekarang saya mau mengklarifikasi sekaligus menjelaskan bahwa Putra Sampurna Foundation School Development Outreach yang membawahi dari Lentara Edu adalah sebuah unit dari bagian Sampurna School System fokus kami fokus kami adalah untuk menyediakan akses pengembangan pendidikan tentu saja akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia jadi sama sekali kami tidak berafiliasi dengan perusahaan rokok atau kami tidak menggunakan dana operasional rokok yang punya pernah sama 20 tahun lalu sorry 21 tahun lalu tapi kan sudah dijual kepada Philip Morris dan kami sekarang fokus di pendidikan nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya ikut program ini terus ditanyain oleh kepala sekolah kepala dinas atau orang dinas wah ini ikut Sampurna ini rokok ya nah Bapak Ibu kalau mau minta pernyataan resmi surat pernyataan resmi kami bisa sediakan jadi jangan malu untuk minta nanti kepada mas Al yang nanti akan membantu di bagian administrasi jadi fokus kami adalah memang untuk pendidikan mulai dari kami punya Pak Ut lalu juga sampai universiti kami ada dan kalau SDO atau School Development Outreach itu fokus kepada pelatihan guru pelatihan sekolah dan sebagainya oke lanjut iya semoga Bapak Ibu tercerahkan ya dengan penjelasan saya tadi jadi sudah tidak ada lagi ganjalan aduh saya mau ikut tapi takut gini takut gitu nah semua sudah terjelaskan di Sampurna di SDO atau School Development Outreach itu kami memiliki tiga pilar utama yang pertama adalah Teachers Learning Center mungkin beberapa dari Bapak Ibu adalah perwakilan dari Teachers Learning Center atau PBG contohnya dari PBG Musi Banyu Asin atau TLC Musi Banyu Asin lalu dari Kudus lalu dari Goa ada juga mungkin dari Lumajang dan sebagainya total kami memiliki sembilan TLC nah apa sih TLC ini TLC adalah sebuah institusi yang menyediakan pelatihan buat guru-guru jadi dari guru untuk guru oleh guru jadi teman-teman sebagian dari VR calon VR ambasador disini juga sudah biasa men-training guru bahkan membuat modul pelatihan jadi kita tidak mulai dari nol lagi ya Bapak Ibu namun kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman dari komunitas yang merasa aduh Mbak saya benar-benar newbie nih disini atau saya benar-benar belum ada pengalaman sama sekali tidak apa-apa kita akan belajar bersama jadi pada program VR ambasador ini tujuan utama kita adalah kita mau memberikan yang terbaik untuk anak gidi kita bukan untuk kegagahan diri sendiri ya wah ini saya hebat tapi untuk semuanya untuk peningkatan kualitas dan hasil dari para murid kita gitu ya oke next yang kedua program kami yang kedua adalah Lighthouse School Program Lighthouse School Program saat ini kita memiliki nah ini karena update-an tahun lalu kalau yang sekarang kami sudah memiliki 15 Lighthouse School Program atau sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang tadinya ada di tier kedua secara kualitas yang akreditasinya B akreditasinya C kami bantu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga nanti ketika mereka mau mengajukan akreditasi itu semuanya mereka sudah pada taraf A jadi kami bukan lagi memberikan garam kepada sekolah-sekolah yang bagus tetapi justru kami membantu sekolah-sekolah yang kualitasnya di nomor 2 atau nomor 3 menjadi yang pertama sehingga bisa seperti namanya Lighthouse menerangi sekolah-sekolah di sekitarnya total ada 15 sekolah di seluruh Indonesia mungkin Bapak Ibu juga ada yang tergabung di sini saya lihat ada juga dari LSP kita yang di Kintamani di Bali ada juga yang dari Bali Mandara juga ada selamat datang oke lanjut Pak Al program kami yang berikutnya oke ya sumber daya manusia kami tentu saja berpengalaman dengan fasilitator-fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kalau dalam ini di Indonesia dari Badan Nasional Sertifikasi di level 6 modul-modul yang kami berikan tidak bukan satu untuk semua kayak SCTV tetapi kami selalu mengadakan need assessment pada siap kami membuat sebuah program termasuk program VR Ambassador ini supaya apa yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sekali lagi apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan oke lanjut nah program terbaru kami yang terpaling terbaru adalah Lentera Edu yang kurang lebih kalau Bapak Ibu nih pemirsa setia dari Lentera Edu mungkin sudah tahu kami launching tanggal 10 Oktober 2020 jadi belum ada setahun Bapak Ibu namun pengguna kami ini sudah saat ini sudah 4.000 guru yang guru dan calon guru yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di Lentera Edu .id boleh di klik sekali lagi Pak lagi ya tujuannya kenapa kami membuat Lentera Edu adalah kami merespon tentu saja dari pandemi ini Bapak Ibu dimana para guru merasa bahwa makin susah nih dapat pelatihan yang berkualitas kalau virtual webinar-webinar itu terkadang harus berbayar atau terkadang waktunya tidak cocok dengan mereka maka dari itu kami membuat Lentera Edu yang sifatnya swapacu atau belajar mandiri jadi kalau Bapak Ibu tahu seperti pernah tahu kayak Coursera Udemy seperti itu bukan screen time dengan bukan asinkronus tapi lebih kepada asinkronus tapi masing-masing dari peserta pelatihan di Lentera Edu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan course atau kelasnya kalau dua minggu ya dua minggu begitu oke lanjut Pak penerima manfaatnya ada guru dan calon guru lalu juga siswa karena ada beberapa course beberapa kelas yang memang cocok untuk mereka dan juga kepala sekolah bentuknya seperti apa saja ada pelatihan ada pendampingan juga lalu ada konsultasi dan refleksi serta yang paling penting adalah ada penerapan materi jadi bukan hanya saja kami memberikan teori-teori tetapi juga kami meminta Bapak Ibu misalnya dalam satu sesi tolong aplikasikan misalnya pembelajaran interaktif ini dengan menggunakan papan permainan online nah setelah itu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan refleksinya modelnya seperti itu oke lanjut nah sekarang program yang paling baru di 2021 kami bekerja sama dengan Melia Lab Cambridge Tech Dikti dan juga Kementerin untuk membuat program VR ambasador setelah setelah slide ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan hal-hal teknis seperti timeline kira-kira course apa saja yang akan diberikan apa saja yang akan dilalui Bapak Ibu nah setelah itu baru Pak Andes akan lebih menjelaskan apa itu VR karena ini juga masukkan input dari beberapa teman yang sudah mendaftar Bu saya mendaftar tapi sebenarnya saya tidak tahu VR itu apa ya kayak gimana ya tapi saya merasa bahwa program ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya dan teman-teman saya di sekitar nanti saya juga bisa berbagi dengan teman-teman sekitar saya nah nanti Pak Andes akan lebih teknis lagi mengenai VR oke lanjut nah jadi tujuan dari program ini adalah tentu saja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru baik VR ambasador nantinya dan siapapun yang Bapak Ibu desimenasikan atau yang kita bilang sebagai VR pionir untuk dapat menyusun pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan VR tentu saja dan VR-nya tidak perlu apa ya yang jelimet gitu pakai coding-coding karena di Milea Lab ini tanpa coding serta efisien dari segi alat dan juga pastinya kalau kata Pak Dirjen semua ini jadi guru itu nomor satu tujuannya adalah untuk murid-murid-murid mendapatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran itu juga menjadi tujuan utama kami serta tentu saja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diseminasi karena nanti Bapak Ibu ilmunya bukan berhenti di Bapak Ibu saja Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk mendesiminasikan atau membagikan ilmunya kepada para guru di sekitarnya atau komunitas di sekitarnya juga lalu indikator kesuksesannya itu seperti apa sih kita dibilang sukses program ini apa ketika kami sudah mendapatkan 100 plus ya tadinya kami cuma minta 100 aja ternyata peminatnya banyak sekali bahkan dari 500 yang sudah mendaftar kami harus sortir lagi sudah paling pas nih kalau kata pedagang sudah harga pas 128 VR ambasador nah nantinya para calon VR para calon VR ambasador ini akan mendesiminasikan kepada satu orang kepada 50 kita bilangnya VR pioneers atau peserta desiminasi apakah harus one at a time atau satu kali saya desiminasi harus 50 orang tidak harus Bapak Ibu yang pernah ikut program literasi kami sebelumnya pasti tahu satu kali 10 orang pun boleh sampai di 5 kali gitu itu boleh tapi memang untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatan dari program ini kami memberikan batasan supaya sayang sekali ilmu yang sangat baik ini kalau harus dinikmati oleh diri sendiri saja tapi harus diberikan kepada teman-teman yang lainnya juga gitu karena untuk ikut program VR ambasador juga orangnya terbatas nah Bapak Ibu lah yang akan menjadi ambasador atau agent of change untuk perubahan dengan menggunakan VR ini apalagi kesuksesannya karena pastinya dalam setiap program kami melakukan monitoring dan evaluasi serta pengukuran dampak maka kami juga mengharapkan bahwa Bapak Ibu akan mengalami peningkatan secara keterampilan dalam membuat media pembelajaran basis VR jadi Bapak Ibu nanti harus juga membuat sendiri dan mencobanya sendiri kepada misalnya kepada para murid Bapak Ibu gitu jadi bukan hanya sekedar bisa terus sendiri saja tapi harus diaplikasikan karena pengalaman kami ketika melakukan desiminasi yang ditanyakan biasanya adalah Bapak sendiri sudah pernah mengaplikasikan belum ke kelas Bapak Ibu gitu nah untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu lebih baik kita coba dulu ke kelas masing-masing dan juga kita berharap siswa Bapak Ibu karena tadi tujuannya adalah kepada siswa ujungnya kami juga berharap nantinya ada peningkatan hasil belajar pada topik materi mapel yang menggunakan media pembelajaran VR jadi Bapak Ibu nanti juga akan buat pre-post test kita akan membuktikan benar gak sih ketika menggunakan media pembelajaran VR itu nambah keterampilan nilainya siswa itu naik benar gak sih gitu jadi itu juga menjadi salah satu poin dari success indicator program ini selanjut Pak oke jadi ini adalah strategi implementasi dari VR bootcamp atau VR ambasador ini pertama dari calon VR ambasador ini nanti akan mendapatkan pelatihan melalui lentera edu jadi sistemnya suapacu kami hanya memberikan rentang waktu misalnya kelasnya durasinya dua minggu ya dua minggu kita ketemu lagi untuk live coaching jadi sistemnya seperti itu lalu setelah seluruh prosesnya sudah dijalani Bapak Ibu harus memberikan desiminasi kepada VR pioneer atau peserta desiminasinya serta setelah itu tentu saja VR pioneer dan Bapak Ibu akan mengimplementasikannya di kelas masing-masing tentu saja pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan kita akan bekerja sama juga dengan pemerintah pusat dari kementerian juga dan dari pemerintah daerah karena pastinya kalau Bapak Ibu mau mengadakan desiminasi butuh misalnya izin dari dinas pendidikan setempat misalnya seperti itu itu akan kami fasilitasi kami buatkan surat resmi supaya menjadi surat pengantar bagi Bapak Ibu lanjut nah ini adalah ini akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu ya oke ini ada pertanyaan peserta VR pioneer apakah dipilihkan tidak Bapak Ibu silakan mencari sendiri mau teman yang terdekat mau guru-guru di sekolahnya silakan ya oke sebelum saya jawab-jawab lagi pertanyaan saya akan menjelaskan rute dan timeline program dari program VR ini nanti Bapak Ibu ini akan menjadi bahan permenungan bagi Bapak Ibu saya secara waktu ya Bapak Ibu sekali lagi secara waktu apakah waktu dan komitmen apakah saya bisa atau tidak karena sekali lagi kalau masalah skill petampilan pengetahuan kita akan belajar bersama oke penyeleksian sudah berlangsung dari bulan November sampai Januari lalu kita perpanjang nih sampai eh belum ya belum diperpanjang sampai 30 Januari sempat diperpanjang satu minggu nah untuk mendapatkan akhirnya 128 dari 500 yang lain biasanya kendalanya apa Mbak kok gak kepilih biasanya mereka tidak membaca bahwa harus ada punya laptop lah rata-rata mereka handphonenya mungkin masih yang Nokia yang zaman dulu belum yang smartphone dan sebagainya lalu setelah itu akan ada pelatihan melalui 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 live coaching secara sinkronus dan asinkronus itu pada bulan Februari sampai Maret 2021 setelah itu implementasi desiminasi itu cukup panjang tiga bulan yaitu mulai dari bulan pertengahan Maret sebenarnya Maret April Mei dan Juni agak panjang karena kami sangat sadar itu berbetulkan juga dengan puasa dan Idul Fitri jadi kami memberikan waktu yang lebih leluasa kepada Bapak Ibu next iya oke agak sedikit lama sinyalnya ya ini adalah timeline silakan Bapak Ibu lihat kembali timelinenya mulai dari kemarin kick off itu tanggal 21 Januari lalu hari ini onboarding session tanggal 30 Januari dan nanti Bapak Ibu setelah onboarding session ini Bapak Ibu kami masih berikan waktu untuk berpikir lagi komitmen saya bagaimana apakah nanti saya bisa dengan komitmen tersebut sampai bulan Juni gitu ya karena ada serangkaian harus ngerjain course juga harus life coaching juga nah silakan ini nanti dilihat apakah bisa kami masih memberikan kesempatan kalau Bapak Ibu masih mau kayaknya saya enggak dulu deh mbak ini waktunya terlalu panjang atau terlalu padat bagi saya oke enggak apa-apa karena nanti kelas pertamanya yaitu introduction course di mana Bapak Ibu akan berkenalan dengan apa itu VR lebih dalam lalu juga kami akan memberikan pengantar juga seperti design thinking bagaimana cara mempersiapkan misalnya skenario pada VR itu akan ada di course pertama course pertama lamanya adalah dua minggu dan akan dibuka pada 5 Februari selama dua minggu lalu setelah itu akan ada life coachingnya jadi life coaching itu ngapain life coaching ini bentuknya kita ketemu muka lalu kami akan menanyakan oke selama mengerjakan di course pertama ada pertanyaan enggak atau ada ada hal yang kesulitan enggak gitu semua course semua course kami ini ya ada course 1 course 2 course 3 course 3 bentuknya adalah suapacu atau mandiri secara virtual kalau Bapak Ibu pernah mengerjakan course-course atau pelatihan online bukan tatap muka langsung ya bukan screen time tetapi Bapak Ibu boleh mengisihkan waktu misalnya 1 jam 1 hari 30 menit 1 hari atau 15 menit bahkan 1 hari untuk nantinya dapat menyelesaikan course tersebut suapacu ya atau self-paced jadi waktunya kami menyesuaikan dengan availability Bapak Ibu kecuali pada saat life coaching namanya juga life coaching ya screen time jadi memang kita harus bertemu secara virtual namun kalau course suapacu gitu jadi jangan kuatir waduh mbak ini pertemuannya banyak banget saya enggak ada waktunya nih buat course kita menyesuaikan waktu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan pada waktu-waktu yang Bapak Ibu kehendaki asal sesuai due date ya Bapak Ibu sesuai waktunya kalau deadline-nya ini minggu kedua Februari ya berarti nanti tanggal 19 harus semuanya sudah selesai menyelesaikan course kita belajar bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah kita ambil oke lalu course kedua apakah ada yang tatap muka tatap muka virtual Pak ya tatap muka virtual jadi kita tidak bertemu karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia nanti kita ada yang sinkronus pada saat live coaching jadi harus dibedakan course dan live coaching live coaching secara sinkronus tapi kalau course secara asinkronus pada course kedua Bapak Ibu akan langsung praktek dengan teman-teman milea itu di interactive teaching aids itu mencoba membuat VR itu sendiri lalu ada course guru belajar guru efektif ini sebagai supaya nantinya Bapak Ibu menjadi well-rounded VR ambasador bisa merefleksi diri juga apakah media pembelajaran saya beneran diterima gak sih dengan para murid saya nah itu semuanya oke terus ada live coachingnya juga lalu nanti ada webinar praktik fasilitasi jadi kami juga membekali mungkin beberapa Bapak Ibu yang udah jago menjadi trainer ya bisa belajar bersama lagi namun ada juga ini para peserta yang bener-bener newbie atau baru jadi butuh dibekali dengan caranya fasilitasi itu gimana sih caranya desiminasi itu seperti apa sih gitu lalu ada kegiatan co-fasilitasi juga co-fasilitasi artinya Bapak Ibu bisa meminta kami dari tim Lentera Edu atau dari tim Milialet untuk mendampingi Bapak Ibu mendesiminasikan gitu ya jadi kan ada yang baru pertama kali banget nih mengadakan desiminasi mbak saya mau didampingi dong boleh kita berikan kesempatan nih di akhir di akhir Maret dan awal April gitu lalu setelah itu kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk desiminasi mandiri mbak apakah ini tiap minggu kami harus desiminasi waktunya terserah Bapak Ibu Bapak Ibu yang mengatur jadwalnya Bapak Ibu sendiri yang mencari guru-guru yang kira-kira mau gitu didesiminasikan gitu bisa teman sendiri teman satu sekolah dan sebagainya oke ada juga ya perlu belajar coachingnya nah betul juga pak karena beberapa input teman-teman VR ambasador ini mbak saya kalau trainingin bisa cuma kalau ngecoachingin waduh mbak saya kadang gak sabar gimana ya caranya nah itu nanti kita akan pelajari bersama lalu setelah itu biasanya abis desiminasi mandiri VR ambasador akan juga bersamaan mereka akan membuat VR-nya dan mengimplementasikan di kelasnya masing-masing dan terakhir pada tanggal kira-kira ya ini kira-kira 25 Juni itu kita akan kulminasi desiminasi lintas tingkatan boleh banget lintas tingkatan level sangat amat diperbolehkan jadi sekali lagi bapak ibu kalau desiminasi itu waktunya bapak ibu yang atur tidak harus oh ini biru semua tiap minggu tidak bapak ibu ya oke target peserta yang didesiminasi berapa bunita tadi saya sudah katakan minimum 50 mau sehari 10 bu saya minggu ini cuma dapat 10 enggak apa-apa minggu ini saya cuma dapat 5 enggak apa-apa asal minggu depan lagi terus-terus dibekali sampai 50 itu adalah minimum nantinya bapak ibu akan mendapatkan atau diinaugurasi menjadi VR ambasador jadi saat ini bapak ibu masih calon VR ambasador nanti inaugurasinya adalah pada Juni tanggal 25 sering nih banyak yang tanya mbak kayaknya saya enggak yakin dapat 50 peserta nah dicoba dulu banyak sekali peserta-peserta pelatihan kami yang tadinya kayaknya saya enggak mungkin mbak 50 akhirnya malah berujung ada yang 700 bahkan ada yang desiminasi ke 1000 orang jadi biasanya malah jadi ketajian untuk desiminasi tujuan dari desiminasi ini tidak ada lain selain untuk menyebarkan keilmuan yang sangat baik ini lebih banyak lebih baik bukan untuk ngejar target sama sekali ya bapak ibu tidak ada value of money yang atau tidak ada bayaran tertentu gitu tetapi ini benar-benar untuk menyebarkan kebaikan dari keilmuan ini begitu oke oke next sepertinya sudah slide-nya pak Andes ya oke silahkan pak Andes terima kasih mbak Yonita baik bapak ibu guru peserta VR ambassador slide-nya dikembalikan ke saya jadi setelah tadi mendengar penjelasan dari mbak Yonita nah sekarang diri saya nih memperkenalkan diri jadi kalau tadi kan kita sudah berkenalan dengan Mantera Edu kemudian backgroundnya visi-misinya yang sangat mulia ya untuk pendidikan di Indonesia ini juga menjadi satu alasan kenapa kami dari Sinta VR dan juga Milia Lab yang kalau di slide ini kita bisa lihat sama-sama bahwa perusahaan Sinta VR ini yang kebetulan saya co-foundernya kita memang sudah bergerak di teknologi virtual reality ini atau immersive media sekarang dibilangnya banyaknya immersive media itu sejak 2016 dan banyak sekali perusahaan-perusahaan dari segala macam vertical industry yang memang sudah menggunakan teknologi virtual reality dalam setiap unit-unit bisnisnya mereka jadi kalau misalkan bapak ibu bisa lihat ada perusahaan telekomunikasi ada oil and gas ada property ada market research company ada apa namanya disitu ada insurance company ada FNB dan sebagainya so teknologi ini pengaplikasiannya sangat-sangat luas makanya tahun 2019 kemarin ada laporan dari Hire itu adalah sebuah market research di bidang HR bahwa kebutuhan untuk skill engineer di bidang virtual reality dan augmented reality tahun 2019 itu tumbuh sekitar 1400 persen bapak ibu bisa cek ada website mereka melakukan research itu pertumbuhan demand 1400 persen itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat tinggi biasanya kan kalau naik 100 persen 200 persen tapi ini 1400 persen jadi disini kita bisa melihat dan mengasukkan bahwa teknologi ini memang dibutuhkan karena dia bisa nyebar kemana-mana dan inilah yang nanti anak-anak kita anak-anak didik kita juga mereka akan berkecimpung salah satunya pasti di dalam teknologi oke jadi kami dari 2016 sudah berpengalaman untuk menyelesaikan 100 lebih proyek di 10 negara tidak hanya di Indonesia gitu ya so selanjutnya mungkin bisa slide mungkin previous slide oh pak ini yang selanjutnya pak oh ini yang selanjutnya oke mungkin setelahnya lagi coba oke so dari banyaknya pengalaman kami berkecimpung di dunia VR kemudian kami melihat bahwa pengaplikasian teknologi virtual reality ini yang paling penyerapannya termasuk tinggi itu adalah di dunia pendidikan nah sebenarnya ini nyambung dengan problem yang sebenarnya ini nyambung dengan problem yang dialami tahun kemarin ketika COVID-19 pandemi itu menyerang semua negara di dunia ini tidak ada yang tidak diserang nah hal ini hal ini juga berefek pada sektor pendidikan nah hal yang paling berefek atau efek yang salah satu yang paling besar adalah isu tentang learning loss gitu learning loss ini tidak hanya terjadi di Indonesia Bapak Ibu bisa lihat ya itu kalau misalnya Bapak Ibu cari artikel tentang learning loss di Indonesia itu banyak banget orang yang membicarakan itu karena COVID-19 tapi learning loss ini sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia di US di UK di Singapore di China di Japan semuanya di Vietnam gitu ya semuanya come up dengan mereka sangat concern dengan issue learning loss karena COVID-19 ini kenapa? karena sekarang juga kan semuanya hampir semuanya kita melakukan pembelajaran melalui daring gitu ya pembelajaran jarak jauh PJJ gitu nah dari PJJ ini dimana kita harus dipaksa untuk beradaptasi dengan metode yang sama sekali berbeda dari dan tetap muka sama PJJ gitu nah disinilah apa namanya bibit-bibit learning loss itu muncul kalau misalkan Bapak Ibu melihat di grafik gitu ya semoga kelihatan tulisannya ini saya ambil dari penelitian dari McKenzie jadi ini adalah issue learning loss yang terjadi di US di Amerika Serikat sana gitu jadi di US pun bahkan mereka concern dengan issue ini nah kalau bisa dilihat disitu ada grafik ya ada grafik garis satu dua tiga yang atas yang tengah sama yang bawah nah yang bawah itu adalah skenario learning loss dimana no instruction happen gitu untuk pembelajaran jarak jauh dimana sebenarnya ini kita sering menemukan Bapak Ibu ini kita sering menemukan ketika saya berdiskusi dengan anak-anak murid berdiskusi dengan guru-guru banyak sekali yang mempraktekan oke yuk sekarang kita belajar misalkan belajar apa belajar matematik yuk kita belajar matematik yuk baca ini baca buku ini halaman sekian halaman sekian kemudian kerjain tugas ini bla 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 kita kumpulin di Google Classroom atau kumpulin tugas kalian ya nanti kita nilai nah no instruction ini namanya instruksi yang tidak jelas ini itu yang yang apa namanya kalau di model ini yang membuat beberapa faktor learning loss itu mencuat sedemikian tinggi sehingga kalau misalkan semakin lama kita apa namanya menghadapi situasi seperti ini gitu ya tatap muka itu semakin lama gitu bahkan kalau pun tatap muka kita harus switching itu potensi learning loss-nya semakin besar kalau misalkan tidak ada instruksi yang jelas gitu kemudian kalaupun kita ada instruksi tapi low quality remote learning itu juga ada di grafik yang tengah dimana learning loss itu will be happen juga gitu apa namanya walaupun apa namanya levelnya tidak terlalu tinggi dia tidak setinggi yang dibawa nah ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu ini semua terjadi di semua negara di dunia gitu nah kita semua berlomba-lomba semua para pendidik di dunia berlomba-lomba gimana sih cara yang paling efektif cara yang paling efisien gitu ya untuk menangani atau apa namanya melakukan mitigasi dari issue learning loss ini oke mungkin next nah disini saya apa namanya menampilkan ada tiga gitu ya jadi yang satu yang paling kiri itu di Vietnam kemudian yang tengah itu di China kemudian yang di sebelah kanan itu di Jepan jadi untuk mengantisipasi issue ini atau apa namanya melakukan mitigasi negara-negara ini yang memang melakukan apa namanya inovasi-inovasi hal-hal yang memang sangat dibutuhkan gitu dan perlu adaptasi yang cepat nah dari tiga ini dari sekian banyak apa namanya negara-negara yang saya baca mitigasinya mereka rata-rata mereka memasukkan apa namanya innovation innovation di dalam pembelajaran dari ataupun post pandemi dimana setelah pandemi ini terjadi setelah pandemi ini bisa kita lewati dengan bagus gitu ya post pandemi itu seperti apa gitu jadi innovation ini innovation dalam hal mengajar ini akan terus dibutuhkan walaupun pandemi ini sudah bisa dikendalikan gitu karena memang ya memang seperti itu gitu apa namanya jalannya nanti nah let's say di Vietnam nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri bahwa di Vietnam mereka juga menggunakan virtual reality and augmented reality virtual reality untuk pembelajaran di STEM gitu untuk guru-gurunya nah kemudian bahkan di China pun sendiri mereka mengeluarkan handbook of facilitating flexible learning gitu ya during educational disruption nah di handbook itu ada banyak sekali metode salah satunya itu adalah virtual reality gitu menggunakan virtual reality dalam pengajaran untuk apa namanya self-learning gitu ya individual learning atau bisa split learning tapi online gitu nah ini juga dimasukkan ke dalam handbook of facilitating flexible learning kemudian di Japan juga mereka sudah kalau di Japan di Japan memang sudah dari dulu mereka sudah mulai menggabungkan teknologi VR untuk mengajar ya untuk mengajaran di sekolah-sekolahnya mereka nah dari tiga ini dari sekian banyak kemarin juga aku baca di Argentina Argentina juga mereka mulai menerapkan teknologi VR untuk mitigasi learning loss ini gitu oke next nah jadi sebenarnya tujuan kita sebenarnya bukan hanya gimana sih kita bisa membuat VR untuk pembelajaran tapi sebenarnya tujuan paling utamanya adalah bagaimana sih kita sebagai ambasador ini menggunakan teknologi VR untuk menjawab persoalan persoalan pendidikan yang akan kita hadapi nanti sekarang aja learning loss udah kelihatan banget gitu nanti pos pandemi seperti apa nah salah satu solusi atau metode yang digunakan dan kita bisa merefer dari negara-negara lain adalah dengan menggunakan virtual reality ini nah nanti bapak ibu sekalian belajar membuat content virtual reality untuk pendidikan plus bagaimana cara menguji cobakannya di kelas dengan menggunakan miliar lab ya tanpa harus modding jadi jangan khawatir kita gak akan belajar modding yang pusing-pusing gitu semuanya tinggal drag and drop sesimpel kita main game gitu ya terus kita juga tidak perlu menambah infrastruktur yang mahal semua aset tersedia di situ bahkan kita akan terus dengan Lentel Edu melakukan pembimbingan selama program ini berlangsung oke mungkin bisa next slide ya mungkin ini video yang tadi ya kita sudah lihat sama-sama mungkin kita bisa next aja nah apa yang kita lakukan di miliar lab sebenarnya sudah kita lakukan sejak 2019 kemarin jadi sejak 2019 kita sudah melakukan roadshow baik itu offline atau melatih guru-guru di 34 provinsi so far kita sudah melatih sekitar 2.500 guru pioneer dari level yang basic sampai level yang advance gitu dan penggunaan miliar lab ini virtual reality ini sudah digunakan oleh sekitar 16.000 mulit hingga saat ini di 23 provinsi next ini mungkin sebatas informasi tambahan bahwa yang kita fokuskan adalah teknologi virtual reality kenapa karena teknologi VR ini kalau untuk pembelajaran mereka teknologi ini bisa membuat skenario apapun skenario apapun sehingga pembelajaran kita akan lebih pembelajaran anak-anak nanti akan lebih banyak dan bervariasi dan juga lebih interaktif lebih immersive dimana anak itu tidak hanya melihat secara secara visual tapi mereka menggunakan daya interaksinya mereka nanti di dalam dunia virtual itu jadi bisa bayangkan kalau misalkan kita ngajarin anak-anak pakai video animasi gitu kan video animasi mereka nonton tapi bayangin kalau misalkan anak-anak itu bisa masuk ke dalam video itu jadi seolah-olah mereka ada di sana sebagai point of view orang pertama mereka ada di video itu mereka bisa berinteraksi ngambil barangnya mereka bisa jalan-jalan di situ lewat point of view orang pertama itu yang menjadikan kenapa virtual reality ini begitu kuat begitu powerful untuk dunia pendidikan dan juga training next nah ini mungkin gambaran cara kerja otak kita kalau pakai VR gitu ya jadi virtual reality itu ya memang satu teknologi yang bisa istilahnya menipu otak kita yang apa namanya dunia virtual itu jadi seolah-olah nyata jadi natural interaction yang kita dapatkan di dunia nyata itu bisa kita simulasikan di dunia virtual sehingga otak kita ngerasa eh ini beneran gitu jadi ini seolah-olah nyata jadi ketika belajar pun eh ini beneran nih saya bisa ngebedah kepala atau saya bisa bisa apa namanya ngebedah kata atau ngebedah mesin dan sebagainya next mungkin ya ini sebenarnya sejarah tentang VR jadi Bapak Ibu bisa lihat dari sini bahwa VR ini juga bukan teknologi yang baru-baru banget jadi sudah ada dari tahun 60-an bahkan kemudian baru bisa diaplikasikan di dunia pendidikan secara masif itu baru di tahun 2019 kemarin 2019 2018 kemarin next nah ini mungkin yang nanti akan kita pelajari ini akan saya percepat aja pembahasannya bahwa kita akan belajar bagaimana VR ini sangat berbeda dengan apa yang kita tahu sekarang gitu ya lewat flat screen lewat-lewat layar laptop layar handphone atau layar bioskop gitu ya itu kan flat screen gitu ya nah lewat flat screen ini bedanya apa sih dengan screen yang ada di virtual reality sistemnya seperti apa nah nanti kita akan belajar hal-hal ini next ini juga yang akan kita belajar bahwa kita akan belajar bagaimana cara kita membuat satu simulasi virtual yang memperhatikan field of view ini lebih teknis nanti mungkin dalam kelas nanti kita akan bahas next nah ini juga yang kita akan belajar bagaimana nanti Bapak Ibu belajar mengatur menempatkan objek-objek di dalam simulasi virtual reality jadi jadi tidak hanya menggabungkan VR dalam pembelajaran tapi teknis-teknisnya kayak penempatan objek sejauh apa kita bisa menempatkan terus apa namanya standar penempatan seperti apa itu kita akan belajar dan ini saya yakin akan bisa bisa meningkatkan skill Bapak Ibu sekalian di dalam dunia virtual reality gitu dan dan apa namanya saya saya juga yakin bahwa ketika kita semua tahu metode ini kita tahu metode ini untuk membuat VR itu itu bisa bisa saya bilang ini adalah standar-standar internasional yang akan kita pelajari jadi kalau nanti Bapak Ibu bertemu dengan guru-guru dari luar negeri yang juga melakukan hal yang sama ini semuanya standarnya yang sudah kita buat itu sudah standar internasional yang yang mengikuti metode-metode ini next nah ini juga yang akan kita pelajari tentang tiga dimensinya seperti apa bagaimana cara pengaturannya dan sebagainya next nah ini mungkin sudah diinformasikan juga bahwa persiapan perangkat yang wajib kita punya adalah PC atau laptop dan smartphone nah PC atau laptopnya ini sebenarnya tidak perlu yang PC gaming yang mahal-mahal kalau dulu ya tahun 2016 perlunya yang mahal tapi kalau sekarang enggak karena kita pakai VR yang kita kompunyansikan dengan cloud-based services jadi kita hanya perlu laptop yang RAM-nya minimal 2GB sudah bisa jalan prosesor mulai dari i3, i5, i7 atau yang setara dengan itu yang penting yang penting OS-nya Windows itu 64 bit dan ruang penyimpanannya saja tidak perlu laptop yang punya external graphic card karena kita bisa pakai internal graphic card jadi bisa dibilang ya kita enggak perlu laptop yang puluhan juta lah harganya kemudian smartphone smartphone yang at least Android gitu ya apa namanya minimal lollipop gitu kemudian ruang penyimpanannya 500MB sensornya gyroscope dan akselerometer untuk mode VL walaupun tidak mempunyai gyroscope atau akselerometer nanti kita bisa pakai yang mode non-VR oke next nah ini nanti yang juga kita akan gunakan yaitu VR Cardboard kacamata VR untuk menjalankan mirror viewer di handphone dengan mode VR ini adalah rekomendasi apa namanya alat kita jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa mulai melihat eh sorry mulai mencari gitu ya kacamata VR ini harganya murah-murah nggak sampai 500.000 lah ada yang 50.000 ada yang 60.000 ada yang 100.000 ada yang 300.000 so it depends on the on the materials nya sendiri bahkan ada yang 25.000 gitu kan average-nya yang penting ini harus diperhatikan 90 sampai 120 degree kemudian ukuran handphonenya 3.500 atau 4 4 sampai 6 inch kemudian kalaupun mau pakai joystick atau controller bluetooth itu juga bisa yang penting bisa dijalankan via smartphone next nah ini juga yang akan kita belajari selain hal-hal teknis tadi jadi kita akan juga mempelajari tentang identifikasi kesiapan jadi tidak hanya kita membuat VR tapi bagaimana sih kita bisa mengidentify secara pedagogi secara teknis secara kurikulum kesiapan sekolah atau kelas kita atau anak-anak didik kita yang nanti belajar menggunakan virtual reality next nah ini dia identifikasi atau self-identification dari mulai identifikasi pedagogi nanti kami akan memberikan ini kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mengidentifikasi dari murid gitu ya disini ada poin-poin ada 10 poin self-identification yang harus Bapak-Ibu checklist menggunakan self-identification kemudian nanti dari skor itu kita akan masuk ke skor yang mana pengenalan penggunaan atau pengembangan karena dari tiga area ini yang akan menentukan gimana VR ini digunakan dengan metode apa VR ini mau saya gunakan oke next teknis juga sama ini lebih ke teknisnya seperti apa namanya apakah sekolah yang punya operator IP atau tidak sekolah yang punya lebih tiga guru yang mempunyai akses terhadap komputer PC atau tidak dan sebagainya ini semua self-identification kemudian yang ketiga next slide yang ketiga adalah identifikasi kurikulum nah dimana ini ini lebih ke kurikulumnya di sekolah kita atau di kelas kita bagaimana apa namanya se-flexible apa sih kita bisa melakukan penelitian tindakan kelas terus kemudian menggabungkan metode baru dengan RPP kita kayak gitu next nah nanti semuanya itu akan mengarah ke dalam matrix segitiga ini atau radar matrix ini dimana area pengenalan area penggunaan atau area pengembangan next nah setelah kita mengetahui radar kita ada dimana ada identifikasi kita ada dimana barulah kita masuk ke dalam metode jadi nanti dari hasil self-identification yang Bapak Ibu kumpulkan nanti dari segi pedagogi teknis dan kurikulum itu lebih berat kemana metode-metode inilah yang nanti harus inline dengan hasil self-identification tadi gitu misalkan contoh misalkan pedagogi teknis kalau pedagogi teknisnya kuat apa namanya sementara kurikulumnya nggak gitu kuat jadi ada yang namanya RPT area gitu ya nah sehingga metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah VR co-creation group gitu dan ini bisa dilakukan di keras bisa dilakukan secara daring atau assessment base VR gitu kalau kalau yang area PK itu self-virtual model jadi lebih ke individual itu itu kuatnya di daring gitu ya kalau self-virtual model atau virtual group flex model nah jadi metode-metode ini yang akan kita pelajari dan caranya seperti apa nah ini juga yang akan kita belajar sama-sama next nah ini yang yang sekarang banyak dilakukan secara daring virtual reality untuk pelajar daring yaitu self-virtual model dan virtual group flex model atau kalau untuk tingkat yang yang lebih rendah ya jenjang SD atau taut itu harus-harus didampingi oleh family role oleh keluarganya nah self-virtual model sebenarnya mirip dengan flip learning gitu tapi ini menggunakan virtual reality dan waktu-waktu stimulannya itu nanti ditentukan nah kemudian kalau virtual group flex model ini bisa dilakukan secara kelompok ini paling bisa digunakan oleh guru-guru atau tenaga pendidik yang melakukan aktivitas guru kunjung sebenarnya gitu aktivitas aktivitas guru kunjung yang baru datang ke tempat-tempat siswa gitu ya kemudian mereka belajar secara berkelompok kelompok kecil tentunya dengan tetap menggunakan protokol nah ini bisa menggunakan metode virtual group flex model jadi ada ada dua yang nanti kita pelajari secara untuk pelajaran daring tapi kalau misalkan selama 6 bulan ini 6 bulan ke depan proses ini kita sudah menemukan banyak sekolah yang sudah mulai tetap muka nah itu kita bisa explore lagi tuh metode-metode yang lainnya gitu nah makanya kita juga sama-sama berharap bahwa tetap muka itu bisa dilakukan secepat-cepatnya gitu ya semoga kurva pandemi ini menurun sehingga kita bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi metode-metode belajar dengan menggunakan VR gitu oke mungkin penjelasan saya cukup sampai sini dan saya mungkin menjawab beberapa pertanyaan ya yang ada di kolom chat oke ada pertanyaan dari mbak dari budana pismita kalau saya mau ganti lensa VR saya yang bagusnya seperti apa ya kalau mau pakai mau ganti hardware VRnya itu tadi sih sebenarnya jadi harga sih nggak menentukan dia bagus atau tidak bahkan ada yang harganya 150 ribu tapi ternyata hasilnya jelek jadi yang paling apa namanya yang paling penting untuk kita perhatikan tadi FOV-nya field of view-nya kemudian dia muatnya untuk yang berapa inch nah field of view-nya penting jadi kalau misalkan nanti bapak ibu gitu ya ibu Nana nanti ngeliat di apa namanya platform e-commerce gitu ya let's say Tokopedia Bukalapak Shopee segala macam search tentang VR Google Cardboard nah nanti dibaca tuh deskripsinya deskripsinya FOV-nya berapa bener nggak 110 gitu kalau perlu tanya chat sama sama apa namanya sama yang jual gitu ini FOV-nya berapa FOV-nya 110 nggak nyampe nggak atau at least 90 derajat gitu karena ada beberapa beberapa alat VR yang harganya cukup tinggi ternyata FOV-nya cuma 53 derajat jadi kelihatannya jadi kotak gitu jadi FOV yang paling penting nanti bisa ditanyakan kalau belum punya kacamata VR harus beli dulu ya kami menganjurkan sih ya untuk para calon ambasador kami menganjurkan yes beli Bapak-Ibu bisa pilih mau yang mana asalkan tadi FOV-nya 90 sampai 110 derajat harganya range-nya mulai dari kalau nggak salah ada yang harganya 30 ribuan sampai yang range-nya ada 300 ribuan so depends silahkan silahkan pilih sesuai dengan kemampuan dan juga mungkin selera masing-masing gitu ya jadi ya memang kita sih rekomen beli gitu alat VR-nya dan harganya nggak sampai jutaan Bapak-Ibu ada yang puluhan ribu juga bagusnya sudah ada jenis VR yang direkomendasikan kalau rekomendasikan itu Google Cardboard Google Cardboard VR kemudian Bobo VR Z4 itu juga kita rekomen itu yang tidak rekomen itu VR box yang warna putih itu kalau Bapak-Ibu sudah punya itu mendingan diganti aja karena FOV-nya nggak sampai 90 derajat mereka mungkin sekitar 60-an jadi jadi kotak itu nanti penglihatan di VR-nya bolehkah diperguruan tinggi misal untuk mata kuliah kini dasar atau sejenang SMP dan SMA kalau untuk diperguruan tinggi mungkin bisa untuk stimulan awal tapi perguruan tinggi ini mereka biasanya apa namanya metodenya sudah beda ya metode-metode pengajarannya dan juga KPI achievement-nya juga sudah beda jadi yang banyak terjadi bahkan kalau kita refer di negara-negara lain universitas atau politik dikatakan D3 atau universitas mereka biasanya memakai alat virtual reality yang lebih advance jadi program ada programming di situ karena interaksinya harus lebih kompleks lagi jadi pelibatan dirinya itu harus lebih kompleks lagi bahkan ada yang multiplayer jadi kalau misalkan tapi kalau jenjang K12 SD SMP SMA SMK itu masih bisa kita menggunakan metode VR yang pakai handphone ini untuk VR terbaik spesifikasinya seperti apa dan apakah tersedia tadi aku udah jawab ya nanti yang penting FOV-nya kalau perlu chat sama yang jualan ini FV-nya bener apa enggak aku nggak rekomen VR box VR box yang warna putih itu aku nggak rekomen itu karena FOV-nya sempit sekali belinya dimana dimana-mana banyak yang jual papet Bukalapak Shopee dan sebagainya penerapan VR secara daring of course bisa karena kita 2020 kemarin sebenarnya kita membuat beberapa kompetisi namanya kompetisi seribu guru VR yang semuanya kita lakukan secara online jadi uji coba pun dilakukan secara online secara daring ke murid-murid yang di uji cobakan dan hasilnya Alhamdulillah puji Tuhan menguaskan jadi ada beberapa siswa yang memang mengalami kenaikan achievement secara akademik di mereka oke kemudian mungkin untuk pertanyaannya Pak Abi Talib untuk penampilan slide spesifikasi alat VR nanti bisa di-download di website-nya Lentera Edu Pak ya gimana silahkan Mas Andens melanjutkan Q&A-nya melalui chat dan bagi banyak nih luar biasa terima kasih pada kritis-kritis semua pada semangat-semangat terima kasih banget nih Bapak dan Ibu calon VR ambasador silahkan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dituliskan di kolom chat nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Andes dan Ibu Wanita iya tadi kayaknya ada pertanyaan dari Pak Kisno ya iya bahan batasan implementasi VR apakah hanya berlaku di Mappel Science atau History Mappel seperti accounting bagaimana ini kayaknya direct message ya oh Pak Andes saya cari kan iya oke jadi kalau untuk pembelajaran sebenarnya virtual reality ini bisa dipakai untuk semua apa namanya semua subjek pembelajaran gitu ya nah yang utama sebenarnya kenapa apa sih yang bisa pakai VR apa yang perlu pakai VR apa yang tidak perlu pakai VR gitu nah yang perlu pakai VR itu adalah subjek-subjek ya atau materi-materi yang kita mau buat secara skenario jadi ada ceritanya ada proses storytelling-nya step by step-nya disitu skenario-based inquiry-learning dimana kita bisa kasih masalah problem gitu ya jadi murid seolah-olah ada di satu dunia virtual disitu ada masalah yang mereka harus kecahkan inquiry-learning kemudian stimulan untuk diskusi atau FGD terus kemudian praktikum gitu ya kayak bedak kepala apa segala macam terus kemudian kalau untuk sejarah ya bisa kita kirim ke masa lalu gitu ya time-time travel ke masa lalu di dunia VR kemudian mereka menikmati story yang ada disitu terus kemudian mereka nanti disuruh untuk menjelaskan kembali terus juga banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di VR yang kekuatannya itu ke arah skenario-based learning atau problem-less based learning inquiry-learning gitu by experiment learning gitu kalau misalkan untuk accounting misalkan ya kalau untuk accounting mungkin tidak tidak melakukan pencatatan pembukuan di VR gitu ngapain juga kita belajar pembukuan di VR gitu kan karena pakai software yang lain pun ya udah bisa gitu tapi misalkan kalau kita mau membuat satu skenario based learning dimana misalkan kita bisa membuat itu seolah-olah ada di bank atau ada di satu perusahaan dimana terus tiba-tiba kita seolah-olah disitu kita sebagai accountant terus kemudian ada teman kita karyawan apa gitu purchasing datang terus tanyain tentang kesalahan yang dihadapi eh ini kayaknya kok apa namanya gue ngecek harganya ini kalau gue ngecek harganya ini beda ya dengan yang ada di sistem yang yang apa namanya orang akunting bikin kenapa ya kok ada selisih disini ya padahal pembelian kita minggu kemarin gitu nah itu kan sebenarnya adalah satu problem gitu ya seolah-olah kita ada di kantor muridnya ada di kantor terus tiba-tiba cukup-cukup-cukup datang tuh orang processing atau kemudian dia dia seolah-olah jalan di kantor itu terus ke ruangan manajernya atau ke ruangan bosnya gitu kan terus kemudian bosnya bilang kok bulan kemarin laporannya ada selisih ya akhirnya kan selisih dimana ya nah skenario ini yang sebenarnya bisa kita rangkai di dalam pembelajaran berbasis VR gitu jadi murid seolah-olah ada di dalam satu kejadian nyata padahal memang virtual gitu satu kejadian nyata dan mereka menjadi terlibat di dalam skenario itu gitu misalkan kayak gitu gitu ya atau misalkan matematik matematik biasanya banyak anak-anak kita yang apa namanya sulit gitu ya bahkan kita sendiri pun kadang-kadang merasa sulit untuk mereplikasi mereplikasikan atau ya mereplikasikan apa namanya problem matematik itu ke dalam kalimat matematik jadi misalkan kalau kita belajar tentang diferensial atau turunan gitu ya gimana sih turunan kedua ini bisa menghasilkan perhitungan yang optimal untuk satu problem gitu bahkan dulu SMA aja kita belajar tentang turunan kedua itu apa namanya kita belajar tentang tentang ngitung kandang ayam gitu kan Pak Budi punya kandang ayam baga-baga-baga pak pagarnya sekian meter panjangnya lebarnya sekian meter terus dia punya pakar sekian jumlahnya terus gimana supaya optimal mesti pakai turunan yang kedua tapi sebenarnya kalau kita nggak ngebayangin secara apa ya secara secara real secara imajinatif gitu kita bakal kesulitan bikin kalimat matematiknya gitu jadi aduh gimana ya bikin kalimat matematiknya ngitung sih bisa ngitung gitu ya kalau kita tinggal di bukunya kita pakai cara cepat gitu ya ya kita bisa ngitung cara cepatnya nih yaudah pakai ini aja tapi sebenarnya esensi dari menjawab persoalan itu seperti apa nah itu yang kita kadang-kadang kesulitan jadi hal-hal seperti ini yang nanti akan kita pelajari mas Andes ini ada pertanyaan apakah memungkinkan untuk disampaikan kembali rekomendasi VR cardboardnya yang seperti apa dan speknya minimal berapa jadi aku akan bantu tuliskan di chat supaya teman-teman kandidat siara ambasador punya recordnya oke sebentar ya saya saya mungkin akan share screen oke sudah kelihatan belum? iya sudah nah ini salah satu yang aku rekomend namanya Bobo VR jadi Bobo VR ini Bapak-Ibu bisa cek harganya bervariasi ada yang 200 ribu ada yang 300 ribu apa namanya Bobo VR ini juga generasinya macam-macam ada yang Z4 Z5 Z3 gitu kan tapi kenapa aku rekomend ini karena field of India itu sudah hampir 110 derajat jadi 105 derajat dan mereka punya apa namanya ini punya pengatur lensa atau pengatur fokus gitu ya sama pengatur FOV jadi kita bisa kalau kita burung kita bisa ngatur lensanya terus kita bisa gedein atau kecilin FOV-nya terus kemudian disini ada internal headset atau internal headphone gitu jadi nanti di dalamnya ini ada jack gitu ya untuk colok ke handphone terus kemudian ada internal suaranya langsung dari situ ini salah satunya kalau misalkan yang kedua itu nah ini Google Cardboard VR nah Google Cardboard VR ini wah mahal iku iya pak gak apa-apa ini nanti yang yang rekomendasiku berikutnya ini yang Google Cardboard VR ini harganya 35 ribuan itu ada banyak di apa namanya di apa namanya e-commerce gitu ya ya tinggal dicari aja kenapa aku rekomen ini karena lensanya ini lensanya ini adalah lensa yang memang secara standar itu sudah distandarkan oleh Google gitu jadi karena standarnya sudah dari Google jadi field of view-nya itu juga apa namanya sudah 105 sampai 110 derajat paling minimal 90 derajat jadi nanti gak kotak kelihatan gitu Bapak Ibu dan harganya silahkan di cek itu ada yang 30 ribu ada yang kalau gak salah kemarin saya sempat lihat ada yang 15 ribu tapi gak tahu masih ada apa enggak gitu Pak Andes nah nanti kan teman-teman calon VR ambassador ini harus mendiseminasikan keilmuan yang mereka dapat dari pembekalan yang kita berikan nah apakah pada saat diseminasi nanti peserta diseminasinya tuh juga harus punya Google VR peserta diseminasinya kalau peserta diseminasinya sendiri sih bisa iya bisa enggak tapi memang rekomennya adalah peserta diseminasi juga mempunyai VR-nya ya walaupun yang 30 ribuan sih gak ada masalah menurutku tapi kalau pun memang sulit mendapatkan atau mungkin apa namanya stocknya udah habis atau gimana gitu ya ya gak pakai pun ya gak apa-apa karena kan selain pakai metode VR kita bisa pakai metode 360 atau metode non-gyro jadi dua-dua jadi ada tiga metode yang akan kita ini apa namanya akan kita lakukan nanti oke ya baik aku ulang ya jadi bapak dan ibu teman-teman calon VR ambassador memang dalam hal ini direkomendasikan orang yang kita diseminasikan memang idealnya memiliki VR cardboard namun demikian jika memang kondisinya tidak memungkinkan nanti pada saat kelas-kelas pembekalan nanti akan akan diberikan juga cara-cara alternatif bagaimana nanti supaya tetap optimal pada saat kita mendiseminasikan VR teknologi VR ini untuk dunia pembelajaran sehingga bisa manfaatnya bisa lebih terasa oleh para penerima manfaatnya nanti seperti itu ya mas Andes ya ya betul oke bu Gina dan mas Andes mungkin sekali lagi untuk menegaskan kepada teman-teman juga nih kayaknya tadi terkendalanya juga tadi juga ada dari Pak Susanto katanya dia kalau disuruh kalau disuruh bahwa 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 jika jika Bapak dan Ibu calon VR ambasador ini mungkin tidak memungkinkan untuk mendapatkan Google VR-nya program ini tetap bisa dijalankan juga dan VR tetap bisa dideseminasikan juga nanti akan diajarkan bagaimana cara-caranya jika memang tidak bisa menggunakan tidak memungkinkan menggunakan Google VR pada implementasinya seperti itu nah Bapak dan Ibu ini sudah banyak sekali ya saya excited banget nih sama teman-teman disini melihat begitu banyak pertanyaan ya sampai yang detail-detail ditanyain gitu saya ingin mengulang kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sekarang nih Bapak dan Ibu sudah semakin tercerahkan sudah tahu programnya seperti apa berapa lama program durasinya apa saja yang akan dipelajari apa saja yang dibutuhkan nah saya ingin mengingatkan kembali bahwa komitmen dari Bapak dan Ibu calon VR ambasador sangat-sangat dibutuhkan dalam menjalankan program ini sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal maka dari itu Bapak dan Ibu silakan dapat berpikir kembali merenungkan kembali mengenai keikut sertaan Bapak dan Ibu dalam program ini agar nanti di tengah-tengah Bapak dan Ibu ketika menghadapi kesulitan bisa oh iya saya kan sudah komitmen nih pada program ini jadi saya akan terus lanjut dan mendisiminasikan program ini dari pendidikan di Indonesia seperti itu nah jika Bapak dan Ibu ternyata setelah mendengarkan detail kegiatan dan programnya aduh kayaknya saya gak bisa karena mungkin kegiatan saya yang sudah padat atau misalnya saya ada hal lain yang lebih penting yang perlu dilakukan juga tidak apa-apa begitu jadi Bapak dan Ibu nanti jika kami kan sudah buatkan grup ya untuk para calon VR ambasador ini nah nanti Bapak dan Ibu bisa pamit dari grupnya lalu melanjutkan dengan aktivitas yang lain seperti itu kami hanya ingin mengingatkan bahwa program ini cukup intens membutuhkan keseriusan dan yang utama adalah komitmen dari Bapak dan Ibu semuanya kami akan senang sekali sangat-sangat senang jika keseluruhan pendaftar VR ambasador ini semuanya bisa berkomitmen dan bisa bergabung dengan kami hingga akhir program ini inginnya seperti itu Ibu Juli Pandes juga Bu Yuwanita inginnya kita seperti itu jadi selagi waktunya berpikir masih ada Bapak dan Ibu dapat merenungkan kembali mengenai komitmen serta kesungguhan untuk mengikuti program VR ini begitu Mungkin ada yang saya mau tambahkan sedikit silahkan silahkan Ibu Juliana ya karena ini memerlukan komitmen belajar dari kita semua maka nanti kita akan sirkulasi komitmen belajar gitu ya Mas Andes ya karena kita juga dari Milialab harus juga memberikan akun-akun tersendiri untuk para Bapak Ibu untuk mencoba nanti menggunakan media ajar yang memang sudah khusus disediakan oleh teman-teman Milialab jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk sekali lagi merefleksikan apakah memang memungkinkan atau tidak jika memang memungkinkan let's do it together tapi menurut Bapak Ibu jika memang aduh sepertinya dari sisi waktu sulit dan tidak memungkinkan kami juga tidak tidak memaksa Bapak Ibu karena ini sifatnya adalah kerja bersama untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sekalian beserta dengan guru-guru lainnya oh iya Bu Julie ada satu pertanyaan ini mungkin pertanyaannya cukup general dari Bapak Muhammad Alex setelah mendiseminasikan VR apakah harus ada tindak lanjut dari peserta kami seperti itu Bu oke baik kalau dari kami programnya mulai dari pembekalan setelah pembekalan Bapak Ibu bagaimana cara misalnya menyusun pembelajaran bagaimana caranya membuat media ajar berlutasi VR terus bagaimana peer coaching supaya nanti Bapak Ibu ketika mendiseminasikan benar-benar seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yonita menjadi well-rounded virtual reality ambassadors dari A sampai Z nah setelah itu Bapak Ibu mendiseminasikan dan kemudian walaupun program ini akan berakhir selama 6 bulan Bapak Ibu masih tetap bisa terus mendiseminasikannya hingga pada saat kapanpun Bapak Ibu inginkan dan bukan berarti Bapak Ibu setelah 6 bulan selesai dan Bapak Ibu mendiseminasikan tidak dapat sertifikat lagi tidak kami masih terus akan mendukung Bapak Ibu misalnya setelah 6 bulan ternyata Bapak Ibu ingin tetap mendiseminasikan terus kepada teman-teman yang lainnya hubungi kami kami akan bantu untuk merilis sertifikat ke Bapak Ibu selama Bapak Ibu bisa memberikan kami validasi validasi itu artinya bentuknya video foto dan juga refleksi belajar kurang lebih seperti itu ya jadi memang tetap kami menginginkan satu komitmen dan komunitas yang sifatnya sustainable bukan cuma one shot saya ingin menambahkan juga terhadap pernyataan Ibu Julie jadi selain nantinya didesiminasikan peserta desiminasinya tentu saja para guru sebaiknya memberikan pre dan post test kepada para siswanya supaya nanti timonef kami atau ada satu divisi sendiri yang tugasnya akan memonitoring dan mengevaluasi dampak dari program ini bisa mendapatkan data yang valid apakah benar dengan VR ini menambah kualitas hasil dari pembelajaran Bapak Ibu begitu jadi nanti kita akan ambil secara random sampling maka dari itu setiap kali pembelajaran dengan menggunakan VR ini diberikanlah pre dan post test begitu ya terima kasih banyak Ibu Yuanita dan Ibu Juliana pas penjelasannya Pak Andes apakah ada yang ingin ditambahkan? misi kita bersama untuk mengembalikan inspirasi baik bagi anak-anak Indonesia karena tidak hanya diseminasi sebenarnya tapi tujuan utamanya adalah kenapa kita mendesiminasi supaya anak-anak ini atau peserta didik kita itu mereka bisa merasakan bagaimana sih kualitas reality ini bisa mengembalikan menambah inspirasi mereka untuk belajar apalagi di sela-sela pandemi dan post pandemi nanti jadi ini lebih ke arah memang tidak hanya komitmen di program ini saja tapi kita sebagai pendidik dan pendidikan tentunya komitmen kita juga ditujukan pada endingnya adalah untuk anak-anak para pesat pendidik itu saja itu saja sih tambahan dari saya jadi yuk kita berkomitmen bersama-sama tidak hanya supaya program ini selesai dan kita dapat sertifikat dapat license segala macam dapat give away give away surprising give away gitu kan tapi juga poin utamanya adalah anak-anak pesatuan didik kita yang nanti lima tahun ke depan di 2025 mereka akan lebih terkait lebih berinteraksi lagi dengan teknologi seperti ini jadi bagaimana kita mempersiapkan mereka memberikan inspirasi positif mereka supaya mereka bisa mengeksplorasi sendiri nantinya kira-kira itu yang mau aku tambahin bagi terima kasih Pak Andes baik Bapak dan Ibu calon VR ambasador kita sudah berada di penghujung acara terima kasih banyak atas perhatiannya kesungguhannya dan antusiasmenya yang saya lihat melalui berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan melalui kolom chat saya yakin pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membelenggu atau ditanya yang masih penasaran dan itu Bapak dan Ibu nanti bisa langsung menanyakan melalui grup WhatsApp yang telah kami buat nanti disitu akan kami bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya karena hari ini pasti Bapak dan Ibu sudah ada kegiatan mungkin agenda dengan keluarga di rumah karena hari Sabtu maka saya Gina Gustan mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi onboarding ini mendapatkan pengetahuan lebih terhadap program yang akan kita jalani bersama-sama tidak lupa saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu dapat merenungkan kembali partisipasi serta komitmen yang akan diberikan terhadap program ini untuk 6 bulan ke depan demi terciptanya pendidikan Indonesia yang lebih baik saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juliana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kepada Pak Andes terima kasih juga dan teman-teman Milea yang sudah menyempatkan hadir pada sesi siang hari ini dan Ibu Yuwanita terima kasih banyak sudah berbagi mengenai programnya tidak lupa saya ucapkan selamat berakhir pekan kepada teman-teman yang sudah hadir di virtual room siang hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati